Selamat sore, kali ini kita akan membahas tentang gigi grand mag yang susah masuk ya Susah masuk ya operannya, ini keras, terus gigi atraknya agak keras ya Jadi operan keandalnya agak juga keras ya, gak mau balik gitu Jadi kita akan membongkar spring dan bel kacang-kacangnya atau bel bola-bola ya Macam bola deh ya, seperti ini, ini springnya Ini bola-bolanya atau bal springnya, ini tekan ini ya Terus kita akan membongkar ke komponen dalam ini Kita akan membongkar Nah, kita bongkar ya Ini ternyata ini guys ya Ini ya olinya seperti ini, kayak lumpur ya Ini macet springnya ini tidak mau balik ya Ini ya guys ya Springnya ini ya Tidak mau balik Terus yang di sini Terus yang di sini Kelihatan ya Kurang apa ya Terus ini Pad yang kecil ini ya Lihat Agak keras ya Agak keras Tidak mau balik ya Agak keras Kita akan membongkar Pen ini ya Nah, ini ada pennya di sini Kita akan bongkar pen ini untuk melepaskan dan membongkarnya ya Dan ini Pairnya ini sudah sangat lemah banget Jadi, begitu ada tekanan atau kurang Kurang apa ya Ya Tidak keras ya Jadi, di sini sudah oblak juga ya Jadi, itulah menyebabkan Agak nyangkut-nyangkut Karena tali handle-nya sudah diganti semua guys Panjang pendek sudah diganti Masih juga tidak ada perubahan Ternyata Dari sini ya Dari ini juga ya Ini Terus dari spring-spring ini Nanti kita akan Retorasi atau untuk modifikasi tambahan Supaya handle-nya ringan ya guys ya Bisa sentuh mencari ya Kita akan nanti ya Oke Ini kita menggunakan Klet motor ya Untuk melepas pinya Yang pas ya Ini ya Kita toko ya Ini agak keras banget ya Nah, misalnya kita atas Dengan pelan-pelan ya Karena dia agak keras Kita menggunakan magnet ya Supaya tidak jatuh ke bawah ya Ini magnet ya Ini magnet ya Jadi, pen yang kita bongkar Tidak jatuh ke bawah Atau nyelep Biar tidak susah bongkar semua guys ya Kita langkitkan magnet disini Oke Hati-hati ya Lokoknya Karena dia kandas dengan Operan Atau Kropnya ya Dari sini Makanya kita posisi harus ujungnya Jadi pas di selah lubang Biar tidak mentok Nokoknya ya Hati-hati ya Itu pas lubang Ada selah lubangnya ya Oke Nah, kita toko Ini agak mentok ya Ini dia Dan ya Dia tidak jatuh ke bawah Ini memang agak keras ya Kalau belum pernah buka Agak keras memang ya Ini Ini sangat mantap sekali Ini Kita cepat pelan-pelan ya Ini dia Ini operannya sudah termakan ya Sudah terpikis Ini dia ya Ini Nangkut disini ya Ini duduk disini ya Ini bal spring ya Ini balnya ya Nangkut disini ya Nggak berat Ini nampak keresannya ya Nah, kayaknya tahan gitu Kita amplas nanti ya Kemudian ampas Untuk meratakan barat-baratannya Ini sudah kita ampas halus ya Barat-baratnya udah nggak ada lagi Jadi untuk meringankan tekanan dorong dan tekanan tarik Ini barat-baratnya udah rata Tujuannya untuk memperingankan tekanan dorong dan tarik itu tadi ya Ini sealnya Nggak perlu kita ganti Kita lepas aja Disini ada springnya ya Ini pair Ini pairnya Nanti kita potong Diameter 1 cm kurang lebih ya Setengah cm lagi sih ya Tujuannya untuk menekan erat seal ini tadi ya Supaya tidak ada kepucaran Nah, nggak perlu ganti ya Karena kalau ganti pun harus Agak susah juga nih ya Kita potong ya Sepanjang setengah cm aja Kita potong ya Tujuannya biar dia menarik Kita pasang lagi ya Sangat mudah kita putar arah berlawanan ya Sudah bisa Terkecil terlebih dahulu Dan kita pasang Disini ya Pastikan dia masuk di paritannya atau knock ya Dan sampai meleset Oke Oke Nah, ini dia Kita masuk ya Tinggal kita coba masukkan ini ya As tadi ya Ini ya Agak padat ya Jadi mengurangi kebocoran noli ya Ya Noli tidak akan Dorong keluar dan tidak akan kebes ya Tanpa perlu ganti Terima kasih Kita masukkan tadi ya Kita gunakan geris sedikit ya Untuk tujuannya untuk melumasi Tidak ada gesekan ya Kita harus menggunakan geris Masukannya ya Gak boleh banyak banget Untuk meratakan Tujuannya Untuk mengurangi gesekan Kita pasang lagi Banyak Kita besek dorong sana dorong sini Sedikit kasih gemuk Tujuannya biar enak masuknya Ini atas bawah Berbeda ya Posisi bawah Bawah Kita paskan dulu ya Masukkan Masukkan Kalau sudah pernah dibuka Gampang ya Sejajarkan Kita lewat Itu aja ya guys ya Dan pemasangan spring-springnya ini ya Pemasangan spring ini Kita tarik sedikit ya Tujuannya biar Netral Posisi netralnya bisa balik sendiri gitu ya Kita tarik sedikit Ini pengaitnya ya Ada pengait Di posisi ini Di berhadapan Kesini ya Berlawanan Seperti ini ya Nanti ini pennya Pennya ini Gak boleh terbalik juga ya Kalau terbalik Nanti susah masuk Dia berbeda Ujungnya ini ya Oke Nah Ini dia Masukkan Nah ini kita tekan pelan-pelan Pemasangannya ya Nah Ya Ya Kita tekan Torong dengan open Seperti ini ya Ya Gitu ya Nah ini lihat Lebih dekat kamera Tolong Ini posisinya Seperti ini Lebih dekat lagi Lebih jelas lagi ya Nah ini dia Nah yang ini Ke bagian atas ya Jadi tujuannya Dorong maju ya Dorong maju Ini dia Nanti kita pasang dulu Apanya Nah ini Ya dorong Seperti ini ya Balik ya Kita pennya Sudah kita tarik tadi ya Tujuannya Untuk dorong sini Ya Ini Satu Nah ini Satu Dua Ya Tiga Empat Ya Ini Atrek Ya Atrek ya Nah ini atrek Ini lima Atrek Jelas lagi Ini atrek ya Lima Ya Empat Tiga Ya Satu Dua Oke Nah ini ya Dan nanti Kita akan membuka ini ya Ini kita bongkar Ya Ini posisi Tuas operan Atrek ya Atrek gigi lima Kadang sering terjadi gigi Atreknya agak keras ya Jadi kita menggunakan Ganjalan Baut Ring 14 Tujuannya 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 Ini ada Spring Ya Spring Ini balnya Ya Ini balnya Atau kacang-kacang Ya Tujuhannya Spring ini Untuk menekan Ya Menekan Mengunci operan Ya Jadi begitu Masih standar Ini dia keras ya Karena dia ini Tekanannya kuat Dengan ini Ya Jadi kita ganjal Menggunakan Ini Ya kan Tujuannya Untuk Mengurangi Tekanan Balnya Tadi ya Untuk Meringankan Tekanannya Itu tadi guys ya Kadang ada Sebagian giginya Keras ya Agak susah Maksudnya Karena Tali handle Sudah diganti Semua Satu set Tidak ada Perubahannya Karena permasalahannya Bukan disitu Kadang disini Keras Atau disini Yang sering terjadi Di operan As Operan ini Kacang-kacangnya Ini sering pecah Ya Atau Pairnya ini Begeser ya Begeser Terus Menyelip Disini Itulah sering terjadi Tidak bisa Ngopor kiki ya Terkunci Dia hanya bisa Dorong ke Posisi arah Misalkan Di satu Atau dua Gitu ya Jadi Misalnya Tidak bisa lagi Kegeser gitu Ya disitu aja Nah permasalahan ini Sering terjadi Karena disini Akibat Terjadi seperti itu Oli Teramisinya Jarang Dicek Atau Diganti Secara berkala Nah itu Cukup Sekian Untuk penjelasannya Tadi Ini juga Kita ganjeli Udah Kita siapkan Uring-uring ya Pake tembaga Yang bagian sini Sini ya Oke Terima kasih Jangan lupa Subscribe-nya Di channel Masagus Dan jangan lupa Komentarnya Di bawah ini ya Silahkan Dalam 24 jam Insya Allah Kita akan jawab Komentar Anda Oke Kalau bukan Anda semua Kami bukan apa-apa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih